Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel rambut sekali ini mah saya mau membahas ini tentang ikan laut ya siapa lagi kalau bukan ikan demo ya yang udah terkenal ya siapa yang enggak kenal ikan demo nah ikan demo ini adalah salah satu ikan terumpuk karang ya jadi dia harus air laut murni ya jadi jangan Oh percaya kalau ada orang yang mengatakan aku pakai air garam aja hidup enggak ya kalau bisa harus pakai air laut murni dan eh akuarium air laut yang sudah nature ya artinya sudah di diendapkan atau di cycling dulu ke minima satu minggu atau dua minggu nah ini salah satu ikan Nemo yang tanpa anemon ya ada juga yang tanpa anemon seperti ini ada yang kalau bisa sih pakai anemon ya ini yang kalau tanpa anemon jadi begini nih jadi enggak punya sarang gitu nah untuk sebelumnya kita harus memilih dulu ikan Nemo ya pilih ikan Nemo yang aktif ya yang sehat enggak enggak berpenyakit lihat dari siripnya semuanya lebar-lebar gitu gede-gede kalau bisa udah makan pelet ya di tempat jualan seperti ini kita bisa cek di tempat gelap seperti ini enggak ada with spot satupun ya itu bertanda ikan yang sangat sehat sebelum kita masukkan ke dalam akuarium ya pada baiknya kita aklamasi dulu aklamasi standar ini aklamasi biasa tujuan aklamasi ini agar menyamakan minimal suhunya ya antara suhu dalam plastik dan di dalam akuarium ini biasanya aklamasi itu antara 5-15 menit ya dan langsung menuju anemon ya mereka sudah sangat hafal dengan anemon walaupun ini dari tempat terpisah ya Nah kalau sudah begini kita tinggal tunggu yang mereka adaptasi secara full biasanya untuk ikan-ikan Nemo begini sih enggak enggak lama ya 12 hari juga mereka udah udah serasa di rumah gitu dan langsung mau makan pelet biasanya Nemo Nemo begini sih gampang makan pelet ya kalau mereka sehat apalagi kalau di orang yang jualnya udah udah biasa makan pelet dan usahakannya kasih makan dengan makanan khusus untuk ikan laut ya jangan asal kasih makan pelet seperti untuk ikan ikan air tawar ya sebab pencernaan mereka berbeda mereka mungkin akan tetap memakan makanan ikannya ikan yang biasa untuk air tawar tetapi nanti kesehatannya akan berkurang ya dimulai dari warnanya yang udah dan agak sakit-sakitan gitu deh pokoknya di laut itu kan makanannya lebih kompleks ya dan bergigi sangat tinggi makanya kasih makan pelet yang kalau bisa khusus untuk ikan laut kalau tidak ya paling tidak cari pelet Hai makanan ikan yang proteinnya di atas 40% mending kita menjaga air dan kondisi akwarium kita agar selalu stabil dan optimal ya mereka tidak sulit untuk melihara Nemo tidak sulit dan usahakan untuk jumlah biasanya per akwarium itu tiga ekor dua sampai tiga ekor bila-bila lebih biasanya mereka akan mulai jadi itu berantem walaupun secara berantemnya enggak fatal ya jangan heran kalau di penjual itu bisa meresak-besarkan tapi enggak berantem karena ya untuk jualannya jadi nggak kelihatan gitu berantemnya mereka terlalu padat bila mereka menemukan anemon rata-rata hanya diisi dua sampai tiga ekor aja ada maksimal tiga biasanya peranemon untuk lebih dari itu biasanya mereka akan berantem kecuali untuk ukuran akwarium yang benar-benar besar ya biasanya yang di atas satu meter itu baru deh nemo nya biasanya belum bisa lebih dari tiga ekor begitu aja ya dari kami dari channel ini sekian dulu terima kasih